Assalamualaikum, halo rek jangan lupa untuk subscribe channel aku ya rek ya kali ini kita bikin puding susu karamel jepang ya, ini tuh untuk ide jualan rek satu piecesnya, modalnya cuma 1500an aja ya rek ya dan bisa kalian jual 5000 atau 7000 gitu ini lembut banget, bikinnya gampang ini cuma 4 bahan aja kalo gak salah rek ya bikinnya super gampang, cocok banget buat open PO awal jualan gitu loh rek, pertama kita bikin karamelnya dulu ya, disini ada 80 gram gula pasir ini kita panaskan apinya sedang sampai dia berubah menjadi coklat seperti ini rek ya digoyang-goyangkan aja, kemudian dituang air 15 gram kemudian diaduk, kemudian apinya dimatikan, hati-hati panas ya rek ya, kemudian kalo sudah, siapkan cetakan atau aluminium cetakan aluminium aluminium gitu ya rek ya kemudian, tinggal dituang aja karamelnya 1 sendok teh ya rek ya gak usah banyak-banyak gak apa-apa yang penting ada karamelnya sedikit gitu rek tinggal diratakan aja seperti ini ya ini aku pake cetakan kurang lebih ukuran 5 cm kalo gak salah pokoknya cetakannya itu kecil agak sedang gitu rek ya kita sisihkan kemudian kita bikin untuk bahan utamanya disini ada 2 butir kuning telur pake 2 butir kuning telur sama pake 2 butir telur utuh ya rek ya jadi setengah pake kuningnya doang setengahnya lagi full pake telur putih dan kuningnya kemudian telur-telur ini kita aduk sampai tercampur merata gak sampe pengembang berbusa banget gak ya rek ya pokoknya sampe tercampur aja rek alias dikocok lepas gitu loh rek pokoknya rek kemudian biar gak amis dan biar wangi kita tambahkan vanili essence ya rek ya aku pake mereknya Tovico rek ya itu wanginya wangi banget rek tinggal kita diamkan dulu kita panaskan susunya disini aku pake susu merek diamond rek ya yang full cream itu loh rek UHT atau full cream juga boleh ya rek ya ini kita panaskan sambil kita masukkan gula pasirnya ya rek ya tadi gak kerekam rek pokoknya gula pasirnya ini kita masukkan juga kita panaskan sampe gulanya larut kemudian kita tuang ke adonan telur tadi sedikit demi sedikit ini kondisinya anget ya rek ya gak panas rek waktu nuang kondisinya anget-anget suam-suam kuku ya tinggal diaduk aja sampe tercampur kemudian kita saring ya biar nanti hasil pudingnya itu alus lembut banget ya rek ya saringannya pake saringan yang lubang super kecil ya rek ya ini nanti jadinya kurang lebih 15 pieces ya rek ya jadi ini untung banyak rek modalnya cuma setengah liter susu gak nyampe sih 466 mililiter ya rek ya kalau udah tinggal kita tuang ke cetakan yang ada karamelnya ini karamelnya kondisinya udah dingin ya rek ya kita tuang aja tuh sampe penuh juga boleh 3 per 4 juga boleh ya rek ya atau kalau kalian mau jualan gak bisa dilepas-lepas gitu bisa pake cetakan aluminium foil yang sekali pake itu loh rek tinggal dilakukan aja sampe semuanya habis ya rek ya tuh ini mah jadinya banyak banget ini sekali bikin bisa langsung jualan ya rek ya karena ini jadinya super banyak bikinnya gampang banget tinggal dicampur-campur diuduk-uduk gitu doang lanjut kalau udah ini itu rek boleh dikukus dan juga boleh di oven ya kali ini aku mau pengen oven ya rek ya ini suhunya 150 derajat celsius kita oven selama 1 jam jangan lupa rek ya kalau mau ngoven bawahnya itu dikasih air jadi biar apa biar gak kering ya biar lembut dan lembab gitu loh rek kalau kalian mau kukus atasnya ditutup pake plastik wrap atau aluminium foil kemudian dikukus kurang lebih 50 menit sampe 60 menit ya rek ya waktunya hampir sama rek jadi terserah kalian boleh dikukus atau boleh di oven ya rek ya ini kali ini aku oven tinggal kita tunggu aja nanti kalau udah 1 jam masih ginyur-ginyur gitu gak apa-apa rek karena ini harus kita dinginkan dulu ya rek ya ini udah mateng udah set semua tinggal kita dinginkan dulu sebelum kita masukkan ke kulkas wajib dimasukkan kulkas minimal 5 jam atau semalaman juga boleh ya rek ya atau kalau kalian mau bikin stok ya rek ya ini 1 minggu masih awet ya rek ya ini mau aku pindahkan kemudian mau aku kan mau aku masukkan ke kulkas ya rek ya yang tanya mas ini youtube yang kedua apa ya ya rek ini youtube yang Pugode Kristanto yang sebenernya dulu sih sering upload ya cuma kemarin-kemarin aku lagi agak repot rek jadi sekarang aku mau upload lagi deh resep-resep jualan resep hampir sama sih cuma ini ini cuma backup gitu ya tinggal kita masukkan kulkas aja rek ya kembali ke topik ini bisa buat ide jualan kalau kalian mau buat jualan boleh kalian taruh di cup-cup aluminium foil kayak gini rek ya ini rasanya lembut banget rek ya ini kalian namain aja puding jepang gitu ya puding karamel susu jepang gitu juga boleh rek mantep banget kan kalian wajib coba rek ya btw terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa subscribe like share kalau mau request resep atau ada pertanyaan tinggal kalian komen aja insya Allah aku jawab rek ya terima kasih yang sudah support aku sehat-sehat selalu bye-bye